ini ya sahabat menu utama makanan hari ini makanan hari lebaran itu daging rendang dan ini rendang asli buatan orang padang ya sahabat dan alhamdulillah nikmatnya luar biasa bisa makan bersama dengan keluarga yang jauh gitu sahabat bisa bertemu lagi setelah sekian lama sekarang teh mau ke rumahnya abah neng mau ke rumah abah yang dimana dibatuk payung karena itu kebetulan sudah siang ya agak sorean sahabat jadi kalau misalkan cuaca panas kayak gini teh butuh yang seger-seger gitu seperti melihat senyumanmu tuh tuh goyang jembatannya sahabat tuh sekarang sudah kumpul semua mari kita otw ada yang di motor ada yang jalan dan mari kita lanjutkan perjalanan ini karena ke rumah abah itu sangat jauh sahabat makanya haeho capek kali nih teh kenapa gak terbang atuh tuh udah ada sayapnya kayak kelelawan terbang juna kalau udah basah kayak kayak udah basah juna bil halo kita serba pak pak apa ada yang mau disampaikan kepada sahabat selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya berjumpa lagi bersama Neng Tunggi, Pasari dan Neng Nabila ya sahabat setelah sekian lama ya Neng gak nge-plog akhirnya Neng bisa nge-plog lagi dan sekarang adalah hari yang ditunggu-tunggu setelah satu bulan penantian itu Hari Raya Idul Fitri mohon maaf ya sahabat apabila Neng ada kesalahan di vlog-vlog yang udah-udah gitu ya ya sahabat minal aizin wafaizin mohon maaf layan batin Neng Tunggi sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri buat sahabat semuanya ya sahabat hari ini di hari raya di hari yang yang spesial ini Neng sangat-sangat bahagia sekali karena bisa berkumpul bersama keluarga yang jauh ya sahabat jadi Neng sekarang mau pergi siarah dulu ke makam ke makam keluarga jadi Neng sekarang Neng mau pergi siarah dulu ke makam keluarga Neng terus habis dari makam Neng mau kumpul-kumpul sama keluarga tapi Neng nggak bisa vlog pas berangkatnya ya sahabat karena sekarang lagi buru-buru nungguin si mama terus nanti mau langsung berangkat paling nanti kalau udah selesai ziarahnya Neng baru bikin vlognya ya sahabat pokoknya tonton video ini sampai habis sampai selesai ikutin kegiatan Neng hari ini jangan lupa nonton sampai akhir oke sahabat sekarang Neng tuh udah selesai ini tes ziarahnya Alhamdulillah lancar tadi udah ngaji juga sama keluarga udah ngirim doa buat semua almarhum keluarga Neng dan sekarang Neng mau pulang ya sahabat tuh ini temeniri wooo pada ibu-ibu tes semua itu ada si bapak bawa motor apa namanya ini ada papa Neng katanya atas si papa Neng nggak mau naik mobil katanya sahabat sempit tapi ya mau gimana lagi masa pulangnya jalan kaki gitu sahabat dan itu yang bawa motor supra ya apa itu namanya itu teh anaknya si bapak sahabat jadi baru kelihatannya di vlog Neng sekarang karena dia teh kerja dan itu ada Neng emput sama Neng mbil Alhamdulillah sahabat ya cuacanya sekarang cerah sekali dan ini teh aduh ya Allah ini Neng pesedak-sedak nawe ini Neng mau diajakin pulang naik mobil tadi pas berangkat ziarahnya Neng teh sebetulnya jalan kaki ya sahabat karena buru-buru dan ini ada saudara Neng yang udah pulang dari kota gitu ini ngajakin pulang ini yang teteh yang baju coklat itu namanya teteh Dewi ya sahabat anaknya Wak Neng sama itu yang satu lagi yang pakai baju putih itu teh desi kayak kembar ya sahabat namanya Nah kalau ini ini dede amar dede amar anaknya teh Dewi Alhamdulillah sahabat seneng banget bisa kumpul-kumpul lagi gitu ya bersama keluarga Neng setelah sekarang sekian lama dan ini Neng lagi otw pulang sahabat Hai lalu abet teh buah apa abet teh anjay di ditekang ayana on atuh Cina ih gelap dibelakang nao ge botram-botram ayo sahabat botram kita makan-makan habis diarah sekarang kita mau makan-makan enggak ayo pada makan semua ayo itu itu ayah nuci laka itu nah sahabat sekarang nengte lagi persiapan mau makan ya ini karena udah lapur pisan soalnya dari pagi nengte belum makan belum sarapan eh udah ketang nah ini tete neng lagi ngupasin petai ya sahabat buat makan nanti tapi neng emang gak doyan petai sahabat makan daging daging keleparan terus mong lagi ngulap nyambelnya neng ya itu alas alasnya coek tapi itu nak halu itu ada papan neng ada abang ada teteh ada yang ambil ada yang mumput neng put udah cantik neng teteh aku aneh itu udah mama eneng bapak ma udah amik relaan bapak ma mantap 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 ayo sahabat kita makan-makan makan bersama dan ini mamah neng teh lagi ngulek sambal sahabat tapi nggak tahu kemana gitu sih mutunya teh menghilang asal jangan dia aja yang menghilang hahaha ya sahabat tuh kegarecolan kayak gitu susah kehilangan ini kehilangan ulotan kirain kehilangan dia aloh-alohnya belum selesai nanti kita langsung makan nah ini ya sahabat menu utama makanan hari ini makanan hari lebaran itu daging rendang dan ini rendang asli buatan orang Padang ya sahabat ini ngambil kentang goreng sama nasinya itu buat saudara neng ya sahabat karena habis kecelakaan minta doanya biar cepet sembuh jadi ini neng mau kasih aja langsung ke saudara neng karena susah gitu makannya itu tangannya penuh luka sahabat habis jatuh dari motor sekarang giliran neng makan ya sahabat dan Alhamdulillah nikmatnya luar biasa bisa makan bersama dengan keluarga yang jauh gitu sahabat bisa bertemu lagi setelah sekian lama dan neng mau sedikit cerita ya sahabat jadi saudara neng si teteh ini teh anaknya uang nikahnya itu sama orang asli Padang sahabat dan sekarang tinggalnya itu di Jakarta jadi kalau misalkan hari lebaran atau tahun baru itu baru bisa pulang seperti itu ini teh saking paling banyaknya menu makan hari ini neng telir sahabat mau makan sama apa jadi neng teh fokus aja sama rendang gitu karena neng teh udah lama pengen makan sama rendang dan Alhamdulillah sekarang bisa bisa terlaksana dan setelah makan nanti neng mau otw ke rumah Abah ya sahabat sekarang neng sama neng ambil lagi nungguin saudara neng karena sekarang teh mau ke rumahnya Abah Neng mau ke rumah Abah yang dimana dibatuk payung jadi sahabat rumah Abah Neng itu jauh gitu dari rumah Neng makanya harus kesana Abahnya nggak bisa kesini karena keadaannya yang sudah tidak memungkinkan karena udah apa lanjut usia gitu ya sahabat sudah terlansia jadi kita sebagai anak-anaknya cucu-cucunya yang berkunjung kesana ya neng bil dan sekarang kita ada di mana neng di atas jembatan atas jembatan ini jembatan yang biasa kita lalui kalau misalkan mau pergi ke rumah Abah tuh dan si Mama si Mama udah nunggu disana ya sahabat di warung yang disana karena katanya panas kalau nunggu disini Neng juga mau kesana mau nyusul si Mama yuk ngutik wuh ya sahabat ayo jalan tongnya kena ketubil i power enak jembatannya kalau dipakai jalan tegoyang sahabat tong di anak-anak astagfirullah innaillahi wa innaillahi roji un power tuh kalau misalkan lewat jembatan ente suka enak aja gitu pemandangannya dibawahnya ada sungai itu aduh neng mau Pengen mandi karena itu kebetulan sudah siang ya agak sore yang sahabat jadi kalau misalkan cuaca panas kayak gini teh butuh yang seger seger gitu seperti melihat senyuman mo ih-ih ma power enak-enakannya mata nte ambil tipe yunjuk mau di belakang sakit perut asana teh habis makan rendang nengke tadi ini Allah kepedesan rendang jadinya lenghit ah perut netehnya lenghit ayo bio pengumetnya power hahaha kalau masih tetapi sarangan lompat tuh ini indah nawe di belakang itu sungai ya sahabat neng teh agak kesusahan jalannya karena bajunya kepanjangan ini kayak gaun pengantin kapan atin yang pakai baju pengantin ala sahabat jalan tuh tuh tahun goyang jembatannya ya sahabat tuh hai 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 ngali lem pakai ring korea belakang langsung memang lewat situ sahabat lewat sungai barusan ada suara motor itu dibawah ada yang nyuci motor sahabat terdiri tutup ada motor karena itu rumah patah lama sahabat nunggunya karena emang banyak anggota keluarganya sekarang sudah kumpul semua Mari kita otw tuh ada yang dimotor ada yang jalan karena kalau misalkan bawa mobil di sini susah ya sahabat jalannya kecil biasanya bapak lewe Oke mari kita lanjutkan perjalanan ini karena ke rumah Abah itu sangat jauh sahabat makanya haeho apa kali nih teh Kenapa gak terbang atuh tuh udah ada sayap kelelajar bahasa ya panas sekali hari ini enggak bawa payung sahabat bill hai 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 sebab Pak Pak apa ada yang mau disampaikan kepada sahabat nih semuanya ya ini lagi mau ngunjungi ini orang tua sekeluarga ini mau ke rumah Abah Abahnya disini ya cuman jalannya jelek biji jadinya jalan kaki tipe karena nemang punya pesawat sahabat jadi jalan kaki gitu terus dia sambil menikmati pemandangan sambil silaturahmi sama ini tetangga-tetangga begitu ya sahabat ambil gandong dong ini enak aja oke vlognya nanti neng lanjut di rumah neng lain kalau udah nyampe baru karena neng teh suka nggak bisa konsen gitu ya sahabat kalau misalkan ngobrol ngobrol sambil jalan teh takutnya kesandung gitu apalagi dibawa kamera jadi nanti neng lanjut di Abah sobnya capek jalan kaki nggak biasa jalan kaki jadi jalan kaki hanya naik motor gitu dijemput adalah hahaha hai 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 aku ambil jalan panas seperti jair kasaatan sawahnya juga udah sama kayak dineng ya sahabat cuman kalau dineng itu sawahnya belum ada apa padinya maksudnya belum berbuah gitu padinya pakai baju apa ibu aduh seandainya kita punya pesawat kita terbang saja ya sahabat mohon maaf ya kalau misalkan hasil gambarnya tidak apa namanya tidak bagus tidak stabil gitu ya sahabat karena neng itu gak pakai gimbal ya ting blognya pakai tangan aja karena kita ribet tuh ya sahabat Allah rumah soli ala sedihan Muhammad yang tercapai nawe ya Allah akhirnya sampai ya di rumah Abah sekarang mau masuk Assalamualaikum di rumah kita duduk duduk biol capeknya aduh daging panas sih teh mah capek tuh capek banget ya sahabat panas jalan kaki nanti mah doain ya sahabat biar yang bisa beli helikopter dikotakan muka-muka lelah tuh maneng itu ada abad neng sahabat sudah tua sudah apa namanya sudah tidak bisa kemana-mana gitu dibikirkan nah eh 1999 kalau lebih mau pagi hitam sering kanas telek log ha beri enak waa apa itu iiii jadi ngongin 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 itu itu yang kan Hai Hai hei kalian kenapa nggak mirip ya takkan habur Tolong Oke sahabat Sekarang karena udah sore Takutnya nanti Neng ke magriban Karena masih ada kunjungan juga Masih ada keperluan Hai Jadi sekarang Neng mau pulang Ya sahabat Karena sudah lama juga Disini mainnya Jadi ditutup keluar dari Neng Semuanya mau pada pulang Pokoknya buat sahabat semuanya Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan yang hari ini Sudah menonton video ini sampai habis Nelah izin lelah izin Buat semuanya Mohon maaf lahir dan batin ya